Intro Yeayy adik 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 ikis kakak undang semua bakit berdiri Yuk kita bersuka cita bersama-sama Heay bersama dengan Tuhan Yesus Kita bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sama-sama Everybody can walking Walking in the light In every little space So every little bit of your life Everybody can live it Living more like Him And let the whole Lord know He has forgiven all I see Sama-sama semuanya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama hitung. Kami baik-baik saja. Yes. Jesus is alive. Everybody gets weepin'. Jesus is alive. Everybody gets dancing. Jesus is alive. Everybody gets prayed. Jesus is alive. Truths this day will be listened and opened. Truths was right. They're walking in the light. Truths this day will be listened and opened. Truths were alive. They're walking in the light. Truths this day will be listened and opened. Truths was right. They're walking in the light. Truths this day will be listened and opened. Truths was right. They're walking in the light. Sama-sama saya katakan Everybody can walk in Yeay! Hi Kids! Yeay! Oh, eh gini gini Eh dikit lagi dikit Oh, oke 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 Eh kamu Saya tahu kamu berserta Dengan alat ini Iya, kenapa Alat ini ya? Alat ini, pokoknya gini ya Lebih dari ratusan tahun Kamera udah biasa sih Nah yang, apa sih namanya Motretin alam, motretin manusia Motretin Yang ada di sekeliling Tapi kamu tau gak ini apa namanya? Apa ini? Masa sih kamu gak tau? Gak tau? Masa? Ini namanya tongsis Tongsis? Tongsis itu buat apa ya? Tongsis, ya kan kita udah biasa ya Udah ada Snapchat, udah ada Instagram juga Ya pokoknya semua tentang kita Kalau kita mau konser Tinggal selfie Tayang Kalau misalnya kita ada di taman bermain Selfie Tayang Gitu loh Saya bukan mau itu Hah? Kamu tau gak? Ada yang ekspresi juga Ekspresi bebek Kayak gini Aduh kamu nyara aja Bukan kayak gitu maksud saya Terus kayak gimana? Ehm Ini ya kamu coba lihat ya Ini kamu kayaknya terbalik deh Gimana sih kamu punya tongsis Tapi yang kamu Ehm Yang kamu shoot Hanya cuman alam-alam aja Memang saya pakai ini Untuk memperlihatkan sama orang-orang Pemandangan pagi ini Yang Tuhan kasih buat saya Aduh kamu baik sekali ya Iya Saya memang menggunakan itu Untuk ini Hmm Saya ngerti apa itu Instagram Snapchat Saya ngerti semuanya Tapi ini bukan untuk diri saya Eh bentar 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 Ini gak diposkan Semoga orang-orang tidak mendengar Pembicaraan ini Oh tentu tidak Saya hanya memperlihatkan Apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini Aduh Blair Kamu keren banget sih Bisa loh kamu tetap melihat keindahan Dan kebaikan Tuhan Iya Saya selalu membanggikan tentang Yesus Dan tentang sesama Lalu tentang diri saya Ah Oke lah Saya akan bikin bahan website hari ini Tentang itu ya Pusing saya Mari roh kudus Kami undang kau masuk ke dalam hati kami Mari bertahan pada dalam hati kami Sampai Sampai Lalu Sampai Sampai Jangan Sampai 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 Selamat menikmati. 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 Bagaimana caranya supaya kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain seperti yang Tuhan mau? Nah, ayat hafal untuk tema kali ini adalah dari Matthew 16 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Matthew 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Matthew 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, dan mengikut aku. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita kala kitab kali ini diambil dari Matthew 22 ayat 34 sampai 40, yaitu tentang hukum yang terutama. Begini ceritanya. Ketika orang-orang parisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang suka selfie? Coba, ayo angkat tangannya. Mana ya? Wah, banyak banget ya yang suka selfie ya. Kakak juga suka. Kakak yakin pasti hampir semua dari kalian suka dan pernah selfie. Baik itu selfie sendiri, atau bersama dengan keluarga dan teman kalian. Nah, kalau kita selfie, kita harus mengarahkan kamera pada diri kita sendiri nih. Ciiis! Lalu, kita ambil foto dan kemudian kita akan melihat hasilnya di layar hape kita. Kalau dirasa kurang bagus, kita ulang lagi sampai kita mendapat hasil yang bagus. Saat kita melakukan selfie, kita pasti memperhatikan diri kita sendiri. Apakah aku sudah bagus di foto atau belum ya? Semua pasti tentang diri kita sendiri. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita harus mendahulukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dalam ayat cerita Alkitab di atas, Tuhan Yesus memberitahu kita untuk yang pertama adalah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang terutama. Jika kita melakukannya, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan dan bukan memuliakan diri kita sendiri. Nah, hari ini teman-teman kita belajar dua hal yang kita peroleh jika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, we will receive joy. Adik-adik, jika kita mendahulukan Tuhan di atas segalanya, kita akan menerima joy di dalam hati kita. Joy itu adalah sukacita. Tapi bukan hanya sukacita yang biasa saja. Joy itu adalah sukacita yang selalu tinggal di dalam hati kita, tidak peduli apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami kesusahan, kita tetap dapat mengalami sukacita di dalam hati kita. Hmm, bagaimana bisa ya adik-adik? Jadi, joy itu hanya kita dapatkan dari sumber sukacita yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang dapat memberikan sukacita yang tetap tinggal di dalam hati kita. Memenuhi dan melingkupi kehidupan kita apapun yang terjadi. Untuk memperolehnya, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan harus menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Dan bukan ego ataupun keinginan pribadi kita. Dengan begitu, kita akan memperoleh joy. Agar kita mudah mengingatnya, joy juga berarti urutan Jesus, Others, and You. Itu berarti kita harus mendahulukan Jesus, lalu Others, atau orang lain, baru diri kita sendiri. Yuk, katakan bersama-sama dengan kakak. Joy, Jesus, Others, and You. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Joy, Jesus, Others, and You. Yes, good job adik-adik. Nah, yang kedua adalah, we will never get burnt out. Jika kita hanya memikirkan dan mengejar keinginan kita, maka kita akan merasa burnt out. Burnt out itu artinya adalah kelelahan adik-adik. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita pasti akan merasa lelah. Misalnya, kakak mau tanya nih, siapa yang punya Instagram? Maka tangannya. Mana ya yang punya Instagram ya? Wah, banyak banget ya. Hampir semua dari kita punya Instagram. Nah, jika kita mengejar followers sebanyak-banyaknya, kita mementingkan followers kita supaya lebih bertambah, maka kita dapat merasa lebih cepat lelah. Namun, jika kita memikirkan bagaimana kita dapat memilihkan Tuhan dengan Instagram kita, bagaimana supaya Instagram kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita tidak akan merasa burnt out atau lelah. Maka dari itu, jika kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, kita tidak akan merasa lelah, bahkan kita akan menerima kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih, siapa yang mau mengutamakan Tuhan dan kepentingan orang lain terlebih dahulu? Ayo angkat tangannya, mana ya? Wah, semua mau ya? Yuk katakan bersama-sama dengan kakak, I want to put God first in my life. Sekali lagi ya, I want to put God first in my life. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar biarlah kami bisa terus mengutamakan Engkau dan mengutamakan orang lain baru diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hai dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai disini dulu ya pembelajaran Denai Yourselfie kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru dan tidak kalah serunya. I kids, yay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara. Satu, transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088-991110 atas nama JKI Inspire Community Center. Dua, electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA. UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB HANA, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, LinkAjah, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ISIS. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. Tua Korintus 9 ayat 7 Enaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampai jumpa di video selanjutnya.